Kenapa sih nasi goreng di abang-abang pinggiran jalan yang gerobakan itu biasanya enak? Apa dia pake MSG ya? Hmm, belum tentu loh. Bisa jadi dia pake bumbu rahasia yang namanya baceman bawang putih. Konon katanya baceman bawang putih ini adalah bumbu rahasia yang dipakai oleh hampir semua abang-abang tukang nasi goreng. Cara bikinnya gampang banget, kamu bisa bikin jadi stok kamu di rumah. Kamu penasaran? Tonton terus ya! Halo, selamat datang di Youtube channelku. Salah satu hal terindah dalam hidup adalah saat kita bisa berbagi hal positif pada orang lain. Semoga bermanfaat ya! Buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan nama aku Glenn. Aku seneng berbagi tips-tips dan tutorial yang simple, keren dan bisa kamu praktekin langsung. Kalau kamu gak mau ketinggalan info-info dari aku, kamu boleh langsung subscribe ya. Kamu boleh pencet foto aku yang ada di bawah sini untuk berlangganan video-video lain dari aku. Sebelum ke tutorial cara membuat baceman bawang putih, aku mau jelasin dulu. Jadi, baceman bawang putih itu adalah bawang putih yang sudah diawetkan dengan minyak melalui proses fermentasi. Baceman ini bisa digunakan sebagai bumbu dasar untuk bikin macam-macam masakan, seperti nasi goreng, mie goreng, ayam kecap, tumisan, dan lain-lain. Kalau pakai baceman ini, aroma masakannya jadi lebih wangi dan enak lho. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat baceman bawang putih. Pertama, tentu saja bahan utamanya adalah bawang putih. Di sini aku punya sekitar 300 gram bawang putih. Ini sudah aku cuci bersih, sudah aku kupas, aku cuci bersih, dan sudah aku keringkan. Kemudian, di video sebelumnya, aku sudah share gimana cara mengupas bawang putih yang biasa aku lakukan. Nah, teman-teman silahkan nonton dulu ya. Siapa tahu tips itu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, mengupas bawang putih jadi lebih gampang. Nanti aku akan bikin link-nya di atas sini, teman-teman boleh nonton dulu. Kemudian bahan berikutnya, di sini ada kemiri, sekitar 10 butir kemiri. Ini juga sudah kering ya teman-teman, sudah benar-benar kering, tadi sudah aku cuci, aku keringkan. Kemudian, di sini ada minyak wijen, ini sekitar 5 sendok makan. Minyak wijen dan bawang putih, teman-teman boleh tambahkan sesuai selera. Tapi, sebaiknya saran aku jangan dikurangin takarannya ya. Minyak wijen ini akan memberi rasa yang lebih wangi dan gurih nanti untuk bacemannya. Nah, kemudian di sini juga ada minyak goreng, ini sekitar 500 ml, tapi nanti ini akan digunakan secukupnya saja. Nah, inilah dia bahan-bahannya. Kuncinya untuk bikin baceman bawang putih ini adalah, semua bahannya harus dalam kondisi kering, tidak boleh terkena setetes air pun di semua bahan-bahan ini. Ini untuk menjaga supaya nanti baceman bawang putihnya jadi lebih awet. Jadi, jangan lupa ya, semuanya harus dalam kondisi kering. Untuk wadah penyimpanannya, di sini aku punya jar, punya botol kaca seperti ini yang bertutup. Ini nanti akan aku gunakan untuk menyimpan baceman bawang putih itu. Ini sudah aku cuci, bersih, dan sudah aku keringkan juga. Ini aja bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahannya gampang dan mudah sekali didapat. Yuk, kita langsung bikin aja baceman bawang putihnya ya. Pertama, aku akan ulek dulu semua bahan-bahan ini, baik kemiri atau bawang putih. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya, halusnya seperti ini. Ini akan aku ambil. Mau diulek atau mau pakai blender, terserah ya teman-teman. Sesuaikan dengan kenyamanan ataupun kemampuan teman-teman juga. Jadi, kalau aku kebetulan ini aku pengen diulek. Nah, kalaupun teman-teman mau pakai blender, itu pastikan pakai yang dry meal, jadi yang kering. Jangan dicampur dengan air, karena sekali lagi baceman bawang putih ini nggak boleh terkena air. Jadi, pakai blender yang bisa blender kering ya, bumbu-bumbu kering. Oke, ini sudah selesai. Aku akan lanjut untuk blender bawang putihnya dulu. Tingkat kehalusannya boleh disesuaikan ya, teman-teman maunya halus banget. Atau mau cincang kasar juga boleh. Atau mau diulek dengan kasar juga boleh. Jadi, sesuaikan aja sama selera teman-teman masing-masing. Oke, ini aku selesaikan dulu untuk ngulek bawang putihnya ya, teman-teman. Ini ngulek bawang putihnya udah hampir selesai. Lumayan butuh tenaga ya kalau ngulek kayak gini. Jadi, terserah teman-teman aja mau diulek atau mau di blender, boleh juga senyamannya aja. Tapi memang kali ini aku lagi pengen diulek. Nah, ini yang udah selesai seperti ini. Aku uleknya agak kasar aja, jadi nggak usah terlalu halus. Ini sudah selesai. Aku akan ambil bawang putihnya. Sudah selesai. Ini bahan-bahannya sudah halus ya. Sekarang kita akan langsung ke cara membuatnya. Nah, ini dia yang sudah kita ulek. Kita akan langsung praktekin gimana cara membuatnya. Aku akan ambil toples ini. Kemudian bawang putihnya aku masukkan dalam toples semuanya. Masukkan ke mirinya juga semuanya. Sekali lagi pastikan semuanya kering ya, jadi jangan kena air ya, teman-teman. Itu kuncinya kalau mau bikin baceman bawang putih. Biar tahan lama dan nggak cepat bau tengik dan berjamur. Nah, ini udah. Ini akan aku campur. Minyak wijen aku masukkan semuanya. Aku masukkan minyak wijennya. Kemudian aku campur seperti ini. Ini dengan tambahan minyak wijen sebenarnya ini udah wangi ya. Udah wangi banget. Minyak wijennya teman-teman boleh tambahkan sesuai selera. Karena memang minyak wijen itu bikin jadi lebih ada rasa, ada wangi gurihnya. Jadi teman-teman boleh tambahkan. Oke, ini sudah. Kemudian tuang minyak gorengnya. Sampai semuanya bawang putihnya itu terendam. Jadi posisinya bawang putihnya harus ada di bawah. Harus terendam semuanya. Ini aku campur dulu. Aku kocok dulu. Aku campur. Aku tambahin lagi minyak gorengnya. Seperti ini ya. Sebaiknya memang pakai botol kaca ya teman-teman. Karena katanya kalau pakai botol kaca itu dia lebih awet. Tapi kalau pun nggak ada mungkin boleh lah pakai yang wadah bertutup gitu. Yang penting bersih dan kering gitu ya. Yang penting dia bisa ditutup rapat. Nah, ini sudah aku campur semuanya. Bawang putihnya sudah terendam. Bacaman bawang putihnya sudah selesai kita bikin teman-teman. Sudah jadi seperti ini. Tapi bawang putih ini, bacaman ini belum bisa kita pakai ya. Ini akan kita simpan di suhu ruangan sekitar minimal 24 jam. Jadi ini akan aku simpan dulu di suhu ruangan sekitar minimal 24 jam. Jadi besok baru ini aku bisa pakai. Ini nggak perlu disimpan di kulkas ya teman-teman. Jadi cukup di suhu ruangan aja. Karena kalau disimpan di kulkas nanti dia bisa jadi berair. Kalau sudah berair berarti kan nanti akan bacaman bawang putihnya akan rusak. Jadi ini nggak perlu disimpan di dalam kulkas. Cukup di suhu ruangan aja. Kalau kamu mau pakai bacaman bawang putih ini. Kamu bisa gunakan sendok yang bersih. Pastikan sendoknya bersih dan harus kering. Kamu bisa ambil 1 atau 2 sendok sesuai kebutuhan. Ambil bawang putih termasuk dengan minyaknya ya. Jadi minyaknya ini bisa kamu langsung gunakan untuk menumis. Atau berkurang. Kamu bisa tambahkan lagi minyak yang baru. Kamu tambahkan minyak. Kemudian kamu bisa rendam lagi dan kamu bisa gunakan lagi. Kalau sudah 24 jam kamu bisa gunakan bacaman bawang putih ini untuk bikin nasi goreng, mie goreng. Atau tumis-tumisan yang lain. Masakannya akan jadi lebih gurih, lebih wangi dan lebih enak. Selanjutnya ketika memasak kamu bisa tambahkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu lain yang kamu mau masukkan ke masakan kamu. Kalau aku biasanya bacaman segini gak nyampe sebulan juga udah habis. Ya sekitar 2 minggu lah. Gampang banget ya teman-teman. Selamat mencoba. Aku punya beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk bikin bacaman bawang putih ini lebih enak dan juga lebih awet. Simak ya. Tips pertama Gunakan bawang putih dan kemiri yang berkualitas baik. Buang bagian yang busuk atau berjamur. Begitu juga dengan minyak goreng. Sebaiknya jangan gunakan minyak curah ya. Supaya bacamannya gak cepat berbau tengik dan berjamur. Tips kedua Pastikan semuanya kering. Baik ketika proses pembuatan atau saat akan digunakan. Jangan ada setetes air pun yang kena kebacaman ini. Tips ketiga Setelah sekitar 12 jam, kamu bisa buka sebentar tutup wadahnya. Ini untuk mengeluarkan gelembung udara akibat proses fermentasi. Setelah itu bisa kamu tutup rapat lagi ya. Tips keempat Gunakan selalu sendok yang bersih dan kering saat akan mengambil. Supaya bacamannya awet dan gak cepat rusak karena terkontaminasi bahan-bahan lain. Tips kelima Untuk minyak wijen, kamu bisa ganti juga dengan minyak jaitun atau olive oil. Tapi menurutku sih paling enak pakai minyak wijen ya teman-teman. Karena ada aroma khas dari wijen yang nanti akan bikin masakannya jadi lebih enak dan wangi. Tips keenam Bacaman ini gak perlu disimpan di kulkas, cukup di suhu ruang aja. Kalau disimpan di kulkas, nanti bisa jadi basah dan berair. Malah akan cepat rusak bacamannya dan cepat berjamur. Yang terakhir, tips ketujuh Setelah dua hari, biasanya akan ada gelembung-gelembung di bacamannya. Tapi kamu gak perlu khawatir ya, itu hal yang normal karena memang ini kan fermentasi. Jadi wajar aja muncul gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan tipsnya? Bacaman bawang putih adalah salah satu penyedap rasa alami yang bisa kamu bikin stoknya di rumah. Ini cocok untuk hampir semua jenis masakan. Mau nasi goreng, mie goreng, atau ayam kecap, atau apapun tumis-tumisan, kamu bisa pakai bacaman bawang putih ini. Kalau kamu rasa tips ini bermanfaat buat kamu, kamu boleh share di semua sosial media yang kamu punya. Dan kalau kamu masih punya request mau dibikinin video tutorial yang lain, kamu boleh tulis di kolom komentar, nanti aku akan bikinin buat kamu. Kalau kamu gak mau ketinggalan info-info lain dari aku, kamu boleh subscribe sekarang juga. Pencet foto aku yang ada di bawah sini ya, yang di kanan bawah, untuk berlangganan video-video lain dari aku. Dan ini gratis tanpa kamu harus membayar sepeserpun. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you!